Jam setengah lima, jam setengah lima, masa ya iya kayak belum lagi saya sarapan kan, terus lagi saya beres-beres rumah, uci piring, segala macem gitu-gitu. Terus masa ya iya kayak tiba-tiba jam lima subuh langsung berangkat ke sekolah. Sementara di sekolah jam tujuh aja banyak yang kesiangan. Iya, nah dibalik itu juga gini lho Pak. Banyak yang kesiangan jam tujuh aja. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat minta agar jam masuk sekolah peserta didik setingkat SMA di kota Kupang. NTT dimajukan menjadi pukul lima waktu Indonesia Barat. Alasan diberlakukannya aturan siswa masuk jam lima pagi di NTT. Jam setengah lima, masa ya iya kayak belum lagi saya sarapan kan, terus lagi saya beres-beres rumah, uci piring, segala macem gitu-gitu. Terus masa ya iya kayak tiba-tiba jam lima subuh langsung berangkat ke sekolah. Sementara di sekolah jam tujuh aja banyak yang kesiangan. Iya, nah dibalik itu juga gini lho Pak. Kita itu banyak yang kesiangan jam tujuh aja gitu ya, apalagi jam lima. Dan juga gini, kalau misalkan kita tambahin, istilahnya kita tambahin waktu pelajarannya gitu. Jadi siswa-siswa di sekolah ini itu akan lebih terfokus buat kayak yaudah belajarnya akademik aja. Mereka nggak akan punya waktu buat eksplor dunia mereka, eksplor kemampuan mereka. Di luar pendidikan. Di luar akademik Pak, bukan pendidikan. Di luar akademik. Dari sisi akademiknya. Iya. Oke, oke sekarang ke Diaw. Setuju apa tiga? Diaw. Saya sebenarnya apa nama dia Pak. Oke, dengan Ratu. Iya. Setuju. Alasannya sama juga. Iya. Apa tuh alasannya? Iya, apa? Deketin. Iya, Bapak benar-benar juga yang dia bilang kayak jam setengah lima aja tuh kayak benar-benar masih berat, ngantuk gitu. Apalagi kalau misalkan udah siap-siap sekolah, mandi, segala macem. Kayak nggak ada persiapan. Sarapan dan sebagainya. Bisa-bisa nggak sarapan juga kan. Siap. Baik, Bumirsa. Itu jadi mungkin ini mewakili ya dari secara pribadi ya dari Ratu dan Diaw itu bahwa kalau diterapkan di SMA 2, belum siap, bukan tidak setuju ya, belum siap, karena memang begini, mungkin karena ini kebiasaan ya. Kebiasaan itu tidak bisa langsung diterapkan, butuh proses berangkali. Tetap sulit, iya, tapi bukan berarti tidak bisa diterapkan. Itulah tantangannya ya di dunia pendidikan saat ini. Terutama di NTT itu sekarang sedang melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi. Tapi apapun itu, perlu kita ketahui bahwa harus kita yakini ya bahwa apa yang dilakukan kebijakan oleh dinas pendidikan di provinsi NTT itu, Bapak yakin itu adalah tidak lebih untuk kemajuan pendidikan di sana ya. Pada khususnya dan pada umumnya. Namun barangkali tadi belum semuanya tersosialisasi dengan baik ya, dan sebagainya. Karena butuh tadi, butuh kebiasaan. Karena itu merubah kebiasaan tadi, biasanya kita jam 7, itu jam 5. Sulit, iya, tapi bukan berarti tidak bisa diterapkan. Intinya adalah apapun itu yang diterapkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, kita yakin itu adalah demi kebaikan dunia pendidikan di sana, khususnya dan di Indonesia pada umumnya ya. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya inovasi-inovasi tentunya ini imbasnya adalah dampaknya baik untuk dunia pendidikan, terutama untuk kita semua ya. Nah barangkali itu. Terima kasih Ratu Diaw yang sudah menyebutkan waktu. Mudah-mudahan kita semua mengharapkan pendidikan di Indonesia terus berubah, terus berubah menjadi lebih baik lagi. NTT Fingar Bung Tilulai Skodat meminta agar jam masuk sekolah peserta didik setingkat SMA di Kota Kupang, NTT dimajukan menjadi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Hal itu pun menuai berbagai protes, sehingga dinas pendidikan NTT memundurkan jam masuk sekolah menjadi pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Alasan, agar siswa terbiasa bangun pukul 4 waktu Indonesia Tengah, agar siswa terbiasa tidur pukul 22 waktu Indonesia Tengah. melatih kedisiplinan para siswa, membangun etos kerja dan agar tidak ada tambahan rombongan belajar, menciptakan generasi yang unggul. Tengah ini masih dalam tahap sosialisasi kepada wali murid. Aturan ini telah diberlakukan di 10 sekolah. Di Kota Kupang, NTT dimajukan menjadi pukul 05 waktu. Saya punya pemikiran, bukan karena sebentar lagi kita mau munggahan bulan Ramadan ya. Saya punya dosen pertama Bapak Nugroho, dosen di UNJ pada saat itu. Dia non-muslim, tetapi tinggalnya di Papanmas, di Tambun, Bekasi. Ke UNJ itu sering terjebak macet. Ketika hujan lebat dan UNJ sedang banjir, saya tidak masuk ke ruangan kuliah. Karena apa? Karena yakin belum ada siapa-siapa pada saat itu. Nongkrong aja di depan koridor itu. Karena kedinginan, akhirnya saya buka pintu untuk masuk ke dalam ruangan biar agak hangat. Kagetnya luar biasa. Ternyata, mahasiswa itu sudah pada kumpul dan sedang mendapatkan pembelajaran dari Panugroho tersebut. Akhirnya saya ditegur. Kata Panugroho, pada saat itu dia bilang begini, Anda muslim? Ya, saya muslim. Saya bukan muslim. Tetapi saya pagi-pagi, kebegitu adan subuh, saya olahraga dan saya langsung mandi dan berangkat. Selama hidup saya tidak pernah kejebak macet. Begitu kata Panugroho pada saat itu. Dosen seni rupa, ikip Jakarta pada saat itu. Jadi beliau tidak pernah terjebak macet, tidak pernah kesiangan. Karena apa? Karena begitu adan subuh, walaupun bukan muslim, dia bangun dan mandi. Setelah olahraga, mandi dan langsung berangkat. Selama hidupnya tidak pernah terjebak macet. Ini real ya, peristiwa nyata. Dosen saya sendiri, ketika dialog seperti itu. Ini sebagai bahan gambaran. Seharusnya, kebijakan seperti ini itu, jangan negative thinking dulu. dan harusnya diterapkan di Jabodetabek yang daerah macet. Karena tidak semua siswa kan, hanya tingkatan SMA, SMK barangkali ya. Atau mungkin perguruan tinggi bisa saja sebenarnya. Kenapa? Karena menurut aturan tidur itu kan, menurut aturan ini dari unit pelayanan kesehatan, UPK Kemenkes. Dalam tulisannya, ternyata waktu tidur itu, ada usia 1 bulan, bayi itu 14 sampai 18 jam. Kemudian usia 1 sampai 18, usia 3 sampai 6, kemudian usia 6 sampai 12. Nah, usia 12 sampai 18 itu, waktu untuk beristirahat tidur yang sehat itu, 8 sampai dengan 9 jam. Kalau usia 18 sampai dengan 40 tahun, itu orang dewasa membutuhkan waktu tidur 7 sampai dengan 8 jam dalam setiap hari. Berarti kalau butuh 7 jam saja, anak-anak sekarang itu terbue dengan acara televisi, nonton Youtube, jalan-jalan ke mal, kadang-kadang jam 10 malam masih juga bongkar-bongkar apa, nonton apa, begitu. Tidak tidur. Tetapi kalau mereka dituntut jam 5 pagi, masuk sekolah, berarti harus tidur jam 8, kalau jam 9 sudah tidur, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 4 itu sudah bangun, jam 5 itu sudah 8 jam itu. Oleh sebab itu, saya setuju, apalagi menjelang bulan Ramadan saja, orang Muslim itu agak susah untuk bangun pagi, makan sahur, karena di luar kebiasaan kan, selama 1 tahun dan selama 1 bulan itu, harus bangun pagi ya, sebelum subuh. Itu tidak rutin ya. Ternyata, banyak yang kesiangan, akhirnya tidak makan sahur, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya peristiwa NTT ini, saya anggap ini suatu terobosan baru, mungkin untuk daerah-daerah macet, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, itu untuk SLTA, jika masuknya jam 5, nanti kemacetan akan berkurang, karena jam 5 mereka sudah berangkat. Nah, untuk anak SD atau SMP, baru berikutnya, orang karyawan, jadi tidak berdesak-desakat. Ini ide yang cemerlang. Mudah-mudahan sukses. Itu baru pandangan saya pribadi. Tapi kita dengarkan, bagaimana pendapat anak-anak berikut ini. Oke, kita dengarkan. Pas Kibra, tanggapannya seperti apa? Kalau untuk menurut sehat, mungkin memang benar ya. Cuman kalau menurut saya, untuk memajukan pendidikan di Indonesia, menurut saya itu tidak efektif. Karena apa? Karena menurut saya, jam pelajarin itu tidak mengaruh dalam memajukan pendidikan di Indonesia ini. Yang apa ya, yang perlu diutamakan itu menurut saya sistemnya. Sistemnya seperti apa? Seperti apa? Menurut saya itu percuma. Mau sekolah 11 jam, mau sekolah jam 3 subuh. Kalau misalkan sistemnya saja masih salah itu, kayak menurut saya, Sistem yang benar seperti apa? Menurut, siapa tadi namanya? Diaw. Diaw. Seperti apa Diaw? Gimana ya? Kalau apa? Contohnya saja nih, sekolah-sekolah negara yang maju saja, kebanyakan itu sekolah. Sekolah itu masuk jam 9 pagi, jam 8 pagi, dan tidak ada yang... Berarti dikembalikan lagi ke siswanya. Iya. Bukan juga sih, lebih ke sistem pendidikan pelajarannya saja. Sistem dari Indonesia itu bagaimana buat mengembangkan pendidikan di sini. Kayak dari Indonesia saja, yang menurut saya negaranya itu penduduknya salah satu yang terbanyak kan. Tapi dalam ajang nasional, apapun internasional itu Indonesia jarang masuk ke masalah piala dunia atau apapun itu. Padahal menurut saya... Oh, itu olahraga? Iya, apapun itu, mau dari bakat atau apapun, menurut saya... Oke, terima kasih. Bagus sekali. Ya. Ya, ini sekedar informasi buat siapa tadi? Diaw. Diaw, ya. Ini Bapak ingin meluruskan bahwa jangan salah Indonesia itu salah satu negara yang kaya akan prestasi terkait di bidang akademis, ya. Salah satunya adalah ketika Indonesia itu juara olimpiade tingkat dunia, loh. Itu dari Papua. Nah, jadi sistem pendidikan Indonesia itu sebetulnya sudah baik, ya. Sudah baik sistem pendidikan Indonesia itu. Itu banyak munculnya prestasi-prestasi. Di, apa? Di kancah internasional, ya. Itu dari segi-segi akademis, ya. Nah, barangkali yang perlu diperbaiki adalah sosialisasinya, ya. Bukan sistemnya. Karena sistem pendidikan Indonesia itu sebetulnya sudah baik, ya. Tadi yang Bapak sampaikan, salah satunya adalah juara olimpiade matematika dan fisika tingkat internasional itu yang mengalahkan tujuan. Iya, malah itu dari Papua. Dari ujung timur, ya. Nah, itu dia, ya. Jadi, yang perlu dibenahi mungkin sosialisasinya, ya. Agar lebih digalakkan lagi, lebih merata lagi, sehingga para peserta didik atau para pemangku kepentingan di sekolah, baik muridnya, baik orang tuanya, itu tahu atau paham betul apa tujuan dari diberlakukannya masuk jam 5 pagi. Sehingga tidak ada pertanyaan seperti tadi, ya. Tapi, menurut saya itu tidak efektif juga. Ya, karena sosialisasinya itu perlu lebih efektif lagi. Nah, terus terkait tadi, apa, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, ya. menurut Ratu dengan Diaw, nih, setuju nggak dengan apa, apabila di sekolah kita itu diberlakukan hal yang sama terkait dengan apa, terkait dengan aturan di jam 5 pagi. Aturan ini masih dalam tahap sosialisasi kepada wali murid. Aturan ini telah diberlakukan di 10 sekolah, yakni SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 6, SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, SMKN 4, SMKN 5. Tanggapan Kemendik Budristek, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Catarina Mulyana Girsang mengatakan saat ini kementeriannya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan NTT. Dia mengatakan dalam melaksanakan berbagai kebijakan merdeka belajar, Kementerian Pendidikan berkomitmen untuk selalu melindungi hak siswa untuk dapat belajar dengan aman dan menyenangkan di sekolah. DPRD minta ditunda, Komisi VDPRD Nusa Tenggara Timur NTT, meminta agar kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi menjadi pukul 5.30 pagi waktu setempat ditunda. Ketua Komisi VDPRD NTT, Yunus Takandewa mengatakan aturan itu perlu ditunda sambil menunggu kajian yang dilakukan Dinas Pendidikan NTT. Dinas Pendidikan NTT ogah menunda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi menolak untuk menunda penerapan masuk sekolah pukul 5.30 waktu Indonesia tengah sekalipun menuai banyak protes. Alasannya, agar ada ruang untuk riset bagaimana efek dari aturan tersebut. Jika ditunda, di mana risetnya? Kami tidak menolak rekomendasi DPRD. Kami jalan terus, kata Linus. Risiko dan efek samping jam sekolah dimulai terlalu awal bagi anak-anak. Kurang tidur menyebabkan sulit konsentrasi. Kesehatan mental bisa terganggu. meningkatkan risiko depresi. Meningkatkan risiko kecelakaan saat berkendara karena masih mengantuk. Meningkatkan risiko berbagai penyakit, diabetes, obesitas, kardiofaskular. Hari pertama masuk sekolah. Masuk sekolah jam 5 pagi. Alasan diberlakukannya aturan siswa masuk jam 5 pagi di NTT. Alasan diberlakukannya aturan siswa masuk jam 5 pagi di NTT. Tanggapan Kemendik Budristek, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Catarina Mulyana Girsang mengatakan saat ini kementeriannya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan NTT. Dia mengatakan dalam melaksanakan berbagai kebijakan merdeka belajar. Kementerian Pendidikan berkomitmen untuk selalu melindungi hak siswa untuk dapat belajar dengan aman dan menyenangkan di sekolah. DPRD minta ditunda. Komisi VDPRD Nusa Tenggara Timur NTT meminta agar kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi menjadi pukul 5.30 pagi waktu setempat ditunda. Ketua Komisi VDPRD NTT, Yunus Takandewa mengatakan aturan itu perlu ditunda sambil menunggu kajian yang dilakukan Dinas Pendidikan NTT. Dinas Pendidikan NTT ogah menunda. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi menolak untuk menunda penerapan masuk sekolah pukul 5.30 waktu Indonesia tengah sekalipun menuai banyak protes. Alasannya, agar ada ruang untuk riset bagaimana efek dari aturan tersebut. Jika ditunda, di mana risetnya? Kami tidak menolak rekomendasi DPRD. Kami jalan terus, kata Linus. Risiko dan efek samping jam sekolah dimulai terlalu awal bagi anak-anak. Kurang tidur menyebabkan sulit konsentrasi. Kesehatan mental bisa terganggu. meningkatkan risiko depresi. Meningkatkan risiko kecelakaan saat berkendara karena masih mengantuk. Meningkatkan risiko berbagai penyakit, diabetes, obesitas, kardiofaskular.